Oke teman-teman, kita ketemu lagi di keluarga kecil kami, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih, Yesus, Tuhan. Terima kasih, Yesus. 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 Tidak tahu silahkan seperti apa, kalau kita menonton televisi, membaca berita-berita, tidak ada tanda-tanda menunjukkan arah yang lebih baik. Yang mengalami COVID-19 positif, semakin meningkat. Tapi kita tetap berharap, selagi hidup ada, mengharap, anjing yang mati, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya apa? Biarpun singa menakutkan, tapi kalau sudah mati, itu sudah tidak bisa apa-apa. Tidak perlu ditakutkan lagi, tapi kalau anjing hidup, masih bisa menggonggong, bisa menggigit. Artinya, selagi kita hidup, terus kita berharapan, masih ada harapan. Kita terus mengandalkan Tuhan, dalam situasi ini kita minta pelindungan Tuhan, supaya kita jangan kena juga. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi. Jadi memang murid-murid dari Tuhan Yesus, seperti Magnit ya, kita tahu Magnit kan? Magnit, Magnit sama aja lah. Magnit lah, apa yang benar? Magnit, artinya mengerut perhatian orang-orang sekitarnya. Di mana Tuhan Yesus, berada, di situ terjadi keramanya. Entah apapun motivasi orang-orang, berbagai macam apa motivasi orang untuk menemui Yesus. Sampai-sampai mereka, untuk makan pun mereka tidak sempat. Istirahat, baru-baru main game. Jadi kalau dalam bacaan ini kita lihat, mereka baru main game. Mereka mengalami, jadi, Tuhan Yesus dan murid-murid, lelah nggak? Lelah, orang kerja terus, udah waktunya mau makan aja nggak bisa. Lalu dia berkata, lalu tulis berkata, boleh menikmarnya kita pasuhnya supaya kita sederian. Dan berserahatlah seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang. Jadi, begitu banyak orang yang datang. Jadi, ketika kita juga dalam pelayan lah, kita harus menjaga diri kita juga. Nah, jangan berbuat konyol. Seolah-olah karena... Tapi kalau udah datang, ini tetap dilayani. Tapi kan mereka, ini kan, istirahat dulu kan mereka. Tapi kan mereka diikutin, udah duluan mereka yang berbenar. Tapi dikapalkan mereka, istirahat. Mereka makan, dikapalkan. Mereka istirahat, dikapalkan seketika. Mereka, mereka istirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi. Mereka! Mereka! Mereka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Dan dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Iya, mereka istirahat di mana? Di kapal. Mereka makan di mana di kapal. Gak ada di bilang itu. Memang gak ada di bilang. Tapi kan kata Bapak, itu gak ada di dalam Alkitab. Terus Bapak gak bolehin kita ngomong yang keluar dari Alkitab. Lalu dia berkata, pada malah kita ke tempat sunyi. Mereka mau pergi ke tempat sunyi untuk istirahat. Tapi belum sampai ke tempat sunyi itu. Orang-orang udah berbondong-bondong di tempat sunyi itu. Iya, tapi kan. Itu kan maksudnya ini kan? Iya, memang. Gini loh. Bukan merah tidak tertulis di Alkitab, dan tidak ada di Alkitab. Gak bisa gitu. Enggak. Jadi maksudnya gini. Tujuan mereka itu, mau pergi ke tempat sunyi buat istirahat. Iya kan? Tapi, ngomong mereka mau istirahat di situ. Orang udah berbondong-bondong duluan. Ketempat yang sunyi mau tempat mereka istirahat ini. Artinya mereka gak makan. Iya, makan bersama lah. Sama orang-orang itu. Iya, makanya dibilang ya, saya sanggurin makan. Tapi untuk makan, misalnya ada empat jalan-jalan. Iya, misalnya gak ada di. Pokoknya itu jangan kita bahas lah. Memang tujuan mereka mau istirahat itu adalah pergi. Eh, ternyata tetap ada orang yang mau harus mereka layani. Mereka, Tuhan Yesus gak mau diem dong. Tetap melayani. Gak bisa dibilang, pergi kalian. Aku udah mau istirahat. Aku ini. Gak bisa lagi melayani. Gak ada kan. Tapi mereka tetap melayani. Orang sampai, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, Bahwa suruhlah mereka pergi pulang. Iya kan? Supaya mereka bisa mencari makanan mereka nanti di jalan-jalan sana. Di desa-desa sana. Katanya Tuhan malahan apa? Kasih mereka makan. Artinya apa? Pelayanan itu gak boleh setengah-setengah. Harus pul. Jadi artinya apa? Yang diperhatikan tidak hanya makanan rohani, Tapi juga makanan jasmani. Yang dipikirkan sama Tuhan Yesus. Orang yang akan kepada Tuhan Yesus. Mereka akan mengalami kenyang. Kenyang mengingatkan firman Tuhan. Dan kenyang dengan berkat jasmani. Artinya gak setengah-setengah ya? Jadi Tuhan juga tahu bahwa manusia itu perlu makan. Dan Tuhan memberikan itu. Kalau murid-murid berkata, Guru suruhlah mereka pergi dari sini. Bukan urusan kita gitu lah ya. Supaya mereka dapat membeli makanan Di daerah sekitar ini. Di desa-desa ini. Mungkin kalau orang sejumlah besar itu. Emang berapa banyak disitu warung makan? Mungkin gak cukup mereka makanan disana. Iya kan? Contoh di Basri Putini. Tiba-tiba orang, 5.000 orang mau makan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin warung juga kewalahan kan? Jadi Tuhan mau tahu itu? Gak mungkin. Tuhan tahu betul persis kebutuhan manusia. Dan mereka juga menghargai. Dan Tuhan juga menghargai. Waktu mereka ingin ikut Tuhan. Mereka sudah di bidang-bidang menjauhi mereka lagi. Maka Tuhan bergerak kelas kasihan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang beranak kepada pelakaran. Pelayanan itu sepenuhnya. Jadi tidak hanya memikirkan hal. Jadi kalau membaca pelajaran ini. Saya melihat. Seorang membah Tuhan. Tidak hanya mengajar dimakan. Hanya makan makanan-makanan rahan. Dibikirkan bagaimana? Kita melihat seperti Rasul Paulus ya. Dia seorang tukang kemah. Artinya apa? Bahwa dia juga terjun di lapangan. Berikan contoh dan terhadap. Jadi bukan berkotbah. Justru menurut Tuhan yang saya pelajari. Justru terjun di lapangan. Mempraktekkan kemah ini. Jadi bukan mempraktekkan kemah itu. Hanya berkotbah. Itu malah. Bagaimana upahan akan seperti itu. Terus bagaimana mereka Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan memberkati orang-orang yang di sekitar dia. Apakah dia mencari di luar sana? Tapi Tuhan Yesus mempergunakan. Apa yang ada di mereka. Tidak perlu saya memberkati orang-orang ini. Saya pergi dulu ya. Cari dulu di luar sana. Tapi apa yang ada padamu? Itu kita pergunakan. Itu kita pakai. Dengan mengadap ke Bapak. Sekarang apa yang ada pada adik? Jadi tidak ada di luar. Aku kan tidak ada ini. Aku kan tidak ada ini. Aku kan tidak bisa melakukan ini. Karena aku tidak punya ini. Tidak bisa. Apa yang ada pada adik? Apa yang ada pada apa? Apa yang ada pada mama? Pokoknya ada niat. Ada enggak kita yang tidak memiliki sesuatu? Saya mau kita diberikan Tuhan. Kan umur ayah. Kalian utama masing-masing. Kalau di sini makanan. Kalau di sini kan konteksnya makanan. Yang ada Tuhan berkati makanan yang sedikit menjadi banyak. Kalau kita mengadapkan Tuhan. Apa yang kita miliki sedikitpun. Yaitu makanan untuk Allah itu pernah mendengar kesaksian begini. Mereka itu mengalami kekurangan makanan. Makan tidak ada yang mau dimakan. Tetapi orang ini adalah orang yang berharap sama Tuhan. Dan tiba saatnya pas mau makan. Mereka ayo makan, ayo makan. Mereka duduk di pijang makan. Dan berdua orang tidak ada makanan. Baru kita berdua makan. Ameh. Ada yang duduk rumah. Dia buka rumah. Eh ada makanan. Tapi orang tidak ada. Siapa yang mengirim itu? Tuhan Yesus. Terus pelajaran yang berikutnya di sini adalah? Artinya apa adalah? Bahwa bersama Tuhan Yesus. Tidak ada yang berspahir. Jika kita benar-benar mengikuti dia. Malah lagi orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Mereka orang-orang kelaparan pulang dari situ. Yang ada apa? Mereka kesan. Bagaimana kekanan. Anak-anak pada nangis-nangis. Bisa sakit pulang dari sana ya? Orang-orang dari sana sakit. Malah sakit. Mereka masih jauh. Tuhan Yesus tahu bersih. Sekiranya Tuhan. Orang-orang yang datang ke. Tapi cara Tuhan memberikan mujijat. Apakah dengan melada ke atas. Lalu yang dua roti ya? Lima roti. Lima roti diwagikan itu. Apakah langsung jadi banyak? Kelihatan. Tapi dipecah-pecah dibagi ke murid-muridnya kan? Katanya kan? Habis itu suruh bagi orang itu. Enggak ada kan? Tiba-tiba langsung banyak dulu nih. Baru bagi-bagi. Enggak kan? Itu artinya apa? Papa? Kita harus berbagi. Itu artinya apa? Kita harus berbagi. Ih, kita harus berbagi. Maksudnya apa? Hah? Masuk apa-apa artinya? Itu maksudnya. Ya maksudnya. Eh, tadi main apa itu? Itu maksudnya itu apa? Bahwa kita... Dengar. Dengar. Dengar, nak. Kita berbagi. Tidak harus banyak. Ini butuh banyak. Yang ada pada kita. Baru kita bisa berbagi ke orang. Berarti. Ya. Dari sedikit ini, kalau kita bagi, akhirnya yang sedikit ini akan menjadi banyak. Oke. Siapa yang tahu cerita bagiannya seperti itu? Yang kita perjalanan apa? Itu janda. Iya. Janda sama harian. Iya. Yang pertama, perempuan janda ini... Tinggalkan anak, anaknya sudah mati. Waktu itu belum mati. Anaknya mati. Pas malam. Anaknya belum mati kan? Anaknya sebelumnya belum mati. Habis itu, pas mau dibawa ke atap, itu tiba-tiba ternyata sudah mati. Akhirnya kembali dibakilkan oleh? Nabi Aliyah. Nabi Aliyah. Waktu itu, mereka hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Karena waktu itu, ada di sana kelaparan. Iya, sama. Itu karena dampak. Masih kemarai itu. Tapi terjadi kelaparan di sana. Tapi, Nabi Tuhan, Eli yang datang kepada perempuan ini, mengatakan, Minta makan, minta roti. Dia berkata, Kita hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Tetapi perempuan ini, habis ini, kami akan mati. Karena tidak ada lagi yang mati. Tapi karena perempuan ini, menyajikan itu dan nampilkan nabi dia. Apa yang terjadi? Minyaknya santuk. Minyaknya habis-habis. Minyaknya juga dijual kan? Itu mah beda kasusnya yang dijual itu minyak. Nggak dijual kok. Dijual kok, karena itu kan terjadi jadi minyak banyak. Itu janda yang lain. Emang ada apa janda di sana? Ada lagi yang Elisa, Bapak. Elisa yang banyak hutangnya itu. Yang ini dia bisa bayar, Makanya minyaknya dijual. Dia pokoknya kumpulkan semua ciri gen dari tetanggamu. Dari itu, itu beda lagi. Waduh, buset dasi. Adi-adi aja dibukannya aja, nggak ada lagi. Itu beda. Kasusnya itu dijual itu, Yang banyak hutangnya itu. Jadi untuk membayar hutangnya itu. Tadinya itu mau dijual. Aku itu anak-anak yang siipin, markahnya itu lagi-ugin. Iya. Beda kasusnya taplah. Kaki kemudian lebih cepat. SikuHE. Kita kemudian lagi kayak gitu. orang yang membutuhkan loh iya kan benar-benar mereka enggak punya makanya Tuhan bagi ya kan jadi orang yang benar-benar membutuhkan ya kita tidak perlu harus lebih banyak dulu beras kita kan kita menggunggu baru kita bagi dari sedikit juga kita bagi dari yang sedikit yang sedikit punya kita ini akan diberkati Tuhan menjadi lebih banyak lagi jadi itu namanya apa artinya apa yang yang ada pada kita jadi itu artinya apa yang ada pada kita ini itu bukan milik kita tapi milik tuh Hai milik Tuhan jadi kalau itu lah artinya juga talenta yang diberikan kalau talenta kita misalnya beras kita satu karung lalu kita tahu memanfaatkannya itu untuk banyak orang akhirnya talenta itu dipercayakan yang sama kita malah ditambah kita begitu dengerti musik udah penuh cekit denger lo terikat talenta ya Oh iya jalan-jalan Hai artinya kenapa kaki apa aku tidak ke sana seperti segini Hai tanya seperti itu ya artinya itu ya Tuhan ini berkata kepada murid-murid, Abah enggak seperti mereka malah. Jadi, Abah- Abah itu harusnya bertanggung jawab. Juga dia, bukan hanya-hanya menyampaikan perhatian Tuhan, tapi harus di dalam bentuk begini. Makanya memang ada persembahan, persembahan gereja itu dikenolakan. Jadi itu, yang enggak mampu harus diperhatikan. Enggak seperti itu. Memikirkan orang-orang yang kekurangan. Iya, waktu itu dah. Dampak banjir aja dibandingkan. Semua mereka hadang berani tuh ya. Habis selama-lama, habis selama apa-apa ini? Udah dibilang adik tadi, adik di situ. Mama di sini, apa-apa di sini. Ada di sini, adik di sini. Ada di sini, adik. Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Enggak. Enggak. Masalahnya, aku sakit banget. Oke, teman-teman. Terjadi reposisi. Karena situasi pas angin. Ha, coba. Atau nanti juga memikirkan apa yang tidak terting. Jadi hal-hal menjadi hal-hal. Bisa juga memberikan masukan ya. Pedang pemikiran. Apa jangking? Jangking itu pesisinya ya. Denungan itu nama di pantu. Tegak. Atau nanti. Tau kan ya kalian kan? Bapak aja berbaca. Pasal nggak tahu sih. Tapi anaknya nggak tahu. Eh, oke deh. Kau udah melayaniin kok sudah. Dan mereka semua, dan mereka semuanya makan sampai. Dan sampai sisa ya. Jadi memberi makan orang itu. Jangan sampai kurang. Ini jadi pelajaran nih buat kita. Kalau kita berani mengundang orang. Lalu kita harus bertanggung jawab. Untuk memberi mereka makan kenyang. Jangan sampai menyediakan makanan itu dalam posisi kurang. Tau kan? Tau kan? Ayo. Jadi maknoh hari ini juga sebenarnya. Jadi kalau orang-orang sudah lapar dan haus. Akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya. Tau kan kata. Waktur manifestornya waktu hidup ya kan. Waktur hidup. Ambat Tuhan juga harus membuat. Cemaat yang datang beribadah harus kaya. Ini karena belakang beribadah. Ih, dijuang jawabannya dari sini. Karena selama ini pulang kayaknya cukup garing gitu loh. Ambil itu udah ngerti. Ya maksudnya itu tanggung jawab dari Tuhan. Harus bikinnya. Jadi jangan cuma halnya sekedar bahwa ini selesai. Supaya cepat-cepat selesai aja gitu loh. Amin, amin selesai. Entah apapun yang kita makan di situ. Ya itu keertiannya. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti itu. Roti potongan-potongan 15 bakun penuh. Selain dari pada sisa-sisa ikan. Jadi, kalau ada sisa-sisa makanan. Kita belajar dari sini. Yang sisa-sisa aja dikumpulin semua. Gak boleh membuang makanan. Itu gak menghargai berkat Tuhan namanya. Tadi itu berkat dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang mengucap syukur, mengucap berkat. Sehingga terjadi mujizat. Dima roti dan dua ikan. Jadi banyak roti dan banyak ikan. Yang dimakan di badai orang. Jadi, tiri pulang kita lagi. Kita pulang. Kenapa? Poin pertama tadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa poinnya? Pengulangan, pengulang. Kesimpulan? Ya kamu udah yang menyimpulkan. Berapa yang nyambut? Selapan. Pelajaran pertama, Dari ayat 30. Sebagai murid Kristus, kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari Pakai yang sebenarnya kita melakukan Apa yang sudah kita ajarkan Apakah kita berbuat salah Melangkut semua kepada Tuhan Dari doa-doa kita Jadi apa? Simaknya murid-murid Tuhan Yesus Baca dulu ya 30 Baca kamu ngerti 30 30 Yesus Kemudian Rasul itu kembali Berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya Semua yang mereka perlu Jialkan ada dan ajarkan Ya, ya itu Kita kan sudah diutus Semua kita harus Beri laporan kepada Tuhan Yesus Kita sampaikan dari doa-doa kita Mungkin dalam kejalanan hidup kita Kita langsung saja yang kurang Kita langsung kepada Tuhan Kita langsung kepada Tuhan Jadi, kalau kita juga minta ampun kepada Tuhan Kita sadar itu kesalahan yang kita lakukan Jadi, itu sebenarnya kerukannya Ada perindah waktu itu kan lagi PTS Habis itu Habis itu Habis itu Ada satu nomor yang ada Inilah situ Ada kan lewatin dulu Habis itu Ada pas sudah selesai semuanya Ada pikir Habis itu Ada berdoa dulu Habis itu Tiba-tiba dia langsung ingat Terus kan, Adik? Kita juga sebagai Dalam menjalani kehidupan ini Kita mengalami lelah Kita perlu istirahat Makanya ingat dan buruk Dan hari sahabat itu juga Tuhan istirahat Tapi ketika waktu kita istirahat Ternyata ada orang yang kita Membutuhkan kita Itu tidak bisa mengusir mereka Kita harus orang-orang mereka Karena dikatakan tadi disini Mereka seperti Apa tadi? Seperti lombol yang tidak mempunyai gembalan Jadi memang orang-orang Israel pada waktu itu Liat seperti gak ada gembalan Gak ada perumah Liat imam-imam Mahli-hali taura Tuhan Yesus Mengucapkan kata-kata yang keras kepada mereka Celaklah engkau ahli-hali taura Celaklah engkau orang-orang paresi Mahli-hali taura Yang mencak tahu Yang mengakui Mengerti dan memahami Perumat Tuhan Tetapi mereka dalam kehidupan mereka Sehari-hari Tidak menjadi berkat Ya Contoh imam-imam Yang tidak menjadi berkat dimana? Yang ketika melihat orang lain Tidak berdaya Mahal dibiarkan Malah menyingkir ke jalan yang lain Orang-orang Samaria Yang menalami penyanyian Oleh penyamun Lewat imam Apa yang dilakukan? Dia menyingkir kan? Itu adalah lambang-lambang Dari imam yang tidak benar Makanya dikatakan disini Mereka seperti nomba Yang tidak punya gembalan Tidak ada mereka Mereka Mendatangi gembalan yang laku Tapi ketika mereka mendatangi gembalan yang laku Tuhan sangat berhenti dengan mereka Tuhan membelas kasihan kepada mereka Melihat usaha mereka Mendahuni Tuhan Yesus Dan bersama murid-murid Ke tingkat mereka Mereka menyeberang Cami jelasin lagi Pak Inti aja Tadi ada yang tinggalan Misalnya Soalnya mana-mana tadi langsung loncat Kayak itu Kayak Apa yang ada padamu Oleh Pak Buat yang ada padamu Orang istirahat kok Tapi pada waktu kita istirahat Tuhan memberkati kita melalui apa yang ada pada kita Bukan melalui apa yang ada pada orang lain Melalui apa yang ada di luar sana Sekarang apa yang kita berikan Tuhan kita semua diberikan Tuhan masing-masing berkat Diberikan potensi masing-masing Otak untuk berpikir Dipergunakan Bukan untuk berpikir yang negatif-negatif Terus Apa lagi Mata Dikasih Tuhan Untuk apa Untuk melihat hal-hal ke depan Melihat Apa yang baik Yang harus dilakukan Teringat Dikasih Tuhan Untuk mendengar Jangan mendengar dari kanan keluar gini Bolong Terus Kaki Dikasih Tuhan Untuk bergerak Berjalan Bukan untuk Bukan untuk tidur-tiduran aja kerjanya terus Bukan untuk berantem Misalnya tenang-tengangan di bawah meja Jadi orang yang datang kepada Tuhan Tuhan memberkati Rohani dan jasman Mereka makan sampai ke Intinya yang selanjutnya Pak Kita membagi Kita mampu membagi Bukan karena kita berlebih Tergantung kita Mempergunakan Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita Kalau kita mempergunakan Semua yang Tuhan berikan bagi kita Kita tidak akan kekurangan Kita tidak akan malu Kita tidak akan Dipermalukan orang Misalnya diledek orang Enggak Dan penting kita mempergunakan Semua yang Tuhan berikan ini bagi kita Pergunakan dengan baik Enggak 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 Sejak tak penuh Setiap jenis Tuhan Bikau perlukan Kurga dan juruskan Sekatilah Bikau perlukan Berlukan Kau perlukan Kau perlukan Sejak tak penuh Setiap jenis Tuhan Bikau perlukan Kau perlukan Kau perlukan Berlukan 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 Hari ini Ya Tuhan Tolong berkati Yang setelah ini Tolonglah Lindungi kami Pada hari ini Tolong berkati Berlukan Video terkena Virus Corona Yang terlalu bangkit Semuanya Ya Kak Nama Tanisha Saya Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak 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 Terima kasih Bapak 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan bahwa engkau memberkati kami melalui apa yang ada pada kami Tuhan berikan kepada kami hati yang berjaksana supaya setiap berkat Tuhan yang dipercaya pada kami budaya ini jadi dekat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami kami boleh menjadi seluruh untuk orang lain baik secara diseluruh maupun rohani melalui kesaksian hidup yang kami miliki terima kasih Bapak tujuh berjalan nama Tuhan kami berdua berikan anak untuk perjalanan pada kami benar-benar berkatilah mereka Bapak dalam masa pertumbuhan mereka ini menjadikan mereka yang takutakan Tuhan yang masih hidup menghormati nama Tuhan di sepanjang kehidupan ini bukan melakukan halusia bagi orang tua supaya kami bisa memiliki kesaksian hidup oleh mereka berkati keluarga ini Bapak supaya kami semakin mempaksa hati sepikir dalam beriman dan bertumbuh dalam kasih karunia bertumbuh dalam iman kepada Tuhan biar kesipian kami kelahiran teruji sehingga Tuhan memintakan diri yang telah mendapatkan kami sedia dan menjadi pribadi kualitas diselamatkan terima kasih Bapak tolong kami dengan mengecewakan keselamatan kami supaya kita terlihat yang sudah Tuhan teriskan terima kasih Bapak segala cerita-cerita yang kami berhubungan jika Tuhan memiliki kenal kiranya Tuhan memiliki kerja yang memberikan jika Tuhan memiliki pintu tidak seorang kuning yang bisa membentuk bagi kami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan bisa memakai caran apapun melalui cara dan puasa Tuhan Tuhan biar segala susah untuk berjalan-perjalan buat kami membuat kami semakin merendahkan diri dan bersyukur kepada-Mu mengharapkan Tuhan sepenuhnya jauhkan daripada kami sinyal kesambungan kebanggaan diri dan yang tak berguna terima kasih Bapak untuk berjalan-perjalanan Alhamdulillah kami berpura-pura berjalan-perjalanan kiranya Bapak Kudus mengintisakan segitu kami supaya kami memperkenalkan kesempatan yang Tuhan masih berkemurahan untuk kami mencari kebenaran mengetahui kebenaran yaitu kebenaran Tuhan yang menjadi budaya dan terang bagi kami dalam kehidupan kita tinggal di dunia yang semakin jahat ini dimana semakin banyak kejahatan dan semakin banyak penyesatan kami berpura-pura di nama kuliah oleh Tuhan yang berpura-pura yang berpura-pura yang berpura-pura yang mencari dan menjelukkan terlebih hati dan kehidupannya Tuhan budikan supaya kami berharap kepada kami mengharapkan Tuhan sesuatu yang berpura-pura terima kasih Bapak dan juga keluarga dan lain semua yang mendampingi Tuhan berikan kesempatan kesihatan kesihatan dalam semua proses yang terhadapi dalam pengawatan ini terima kasih Bapak yang perlu juga buat Kak Mauli Kak Maulia Tuhan Keindan Kak Maunik kita Tuhan berkati semua proses kami Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak yang lebih benar ya Bapak terima kasih Bapak dan juga dengan diri kemampilan sosial harga sosial beton berkati kita menanggap kemampilan mereka menjadi kesaksian Dari hidup mereka Dari benar-benar Tuhan yang mereka berada di perangkat Dan mereka juga mengajarkan peruntungan Sesuai dengan tertulis di Alkitab Sehingga Itu benar-benar menjadi kesuksiaan Bersampingan akibat Mereka mengajarkan benar-benar Terima kasih kepada syurda Mampu nikah yang berbata Sehingga semuanya tersebut bisa kami Yang berhati pikiran kami Hati kami yang berhati dinari Sehingga hidup kami Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi